Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh berjumpa lagi pada hari ini di minggu ketiga di bulan Maret tahun 2021. Waktu yang terus berlalu sehingga tidak kita sadari kita sudah memasuki di bulan ketiga pada tahun 2021. Puji Tuhan semua karena kemurahan Tuhan dan semuanya karena anugerahnya dan juga belas kasihan Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Kita akan mulai kebaktian pada hari ini biarlah kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hati Ratuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Cuaca pada belakangan hari ini, cuaca yang kurang baik sehingga banyak tempat ada kebanjiran-kebanjiran di beberapa tempat, di beberapa daerah. Tetapi Tuhan yang masih tetap terus ada bersama dengan kita dan menolong kita untuk boleh melalui setiap musibah, setiap bencana alam yang terjadi di muka bumi ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan semua adalah karena seizin Tuhan sehingga kita harus menghadapi dan melewati semua bencana-bencana alam yang terjadi pada saat ini. Termasuk COVID-19 ya, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa juga bagi orang-orang yang kena musibah manjir ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadiratmu yang kudus Bapak pada hari ini. Kami meserahkan Bapak kebaktian missions pada hari ini Bapak. Biarlah Tuhan yang terus menyertai Tuhan, yang terus menolong Bapak untuk kami boleh tetap terus berjalan dengan setia, dengan taat kepada firmanmu untuk melayani Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan dan berbakti kepada Tuhan di hari minggu. Yaitu kami mengkuduskan hari sabat di hari minggu, yaitu hari peristirahat Tuhan, peristirahatan Tuhan di hari yang ketujuh, Tuhan. Tuhan yang harus disembah dan dipuji, dan Tuhan yang patut untuk menerima setiap hormat, pujian, dan kemuliaan. Oleh sebab itu kita datang pada hari ini, dan memberikan waktu kita untuk berbakti kepada sang pencipta, langit dan bumi, dan segala isinya. Yaitu Tuhan kita, Raja kita, Juru Selamat kita, kita harus bersebutuh dengan Tuhan. Dan inilah hari-hari yang kita berikan kepada Tuhan, untuk berterima kasih dan mengucap syukur atas semua perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, untuk kasih anugerahnya yang tidak pernah berkesudahan. Haleluya Terima kasih, Bapak Biarlah Tuhan yang bertakta di atas pujian dan penyembahan, Bapak Dan biarlah Tuhan yang terus melawat kami, ya Bapak Dengan kasih-Mu, Bapak Terima kasih, Bapak Tuhan hangatkan kami dengan kasih-Mu, ya Bapak Dengan anugerah-Mu Dengan firman-Mu, Bapak Yang akan mengajar kami Haleluya, terima kasih Tutup bungkus, Bapak Tepatian mission per hari ini Baik ruangan, di setiap ruangan, luar dalam Tuhan tutup bungkus dengan daramu, darah anak domba, dengan kuasa roh kudusmu Bagari semua dengan pasukan malaikat-Mu, ya Bapak Dan Tuhan penuhi dengan ruang-Mu yang melayang-layang, Bapak, di setiap ruangan Terima kasih, Bapak Terima kasih kami mau menyembah, memunci-Mu Dan meninggikan Engkau di tempat Maha Tinggi Serahkan kebaktian mission dari awal hingga akhir hanya di dalam tanganmu Haleluya, terpuji-puji langkau Tuhan di tempat Maha Tinggi Di tempat tersebunyi, usaha di tempat Maha Tinggi Kami berikan semua hormat, ujian, dan kemuliaan Hanya bagi Tuhan, haleluya Haleluya Amin Yesus yang termasih Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Yesus yang termasih Yesus yang termasih Wajir Wajir Jesus yang termasih Wajirmaku Ku cinta semangat Ku cinta semangat Itu nama yang pinjam Nama Yesus Itu nama yang pinjam Dari surga Tuhan Uang ragu Di lustirnya Hati susah Di hiburnya Nama Yesus Yang indah Yang ku cinta Itu nama yang pinjam Nama Yesus Itu nama yang pinjam Dari surga Nama yang pinjam Tuhan Nama Yesus Yang indah Yang ku cinta Dia Dia sungguh Indah Dia 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 Dini Dia Yis Kucinta, kusema, haleluya Sambutlah Yesus Tinggikan Yesus Beri dia hormat, pujian, dan puasa Yesus Raja Wati yang kuliah Kuangkatkan ku Kau ku puja Kucinta Kusema, haleluya Kau ku puja Kucinta Kusema Kusema, haleluya Haleluya Yesus Yesus Nama yang indah Sambutlah Yesus Juru selamat dunia Sambutlah Yesus Raja 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 Haleluya Sambutlah Yesus Raja 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 Soraklah, haleluya Haleluya Soraklah, soraklah, haleluya Soraklah, haleluya Haleluya Soraklah, haleluya Soraklah, haleluya 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 Amin, puji Tuhan Sorak, haleluya Bagi Tuhan, amin Haleluya, puji Tuhan Mari kita bersuka ria Karena ini hari bakatnya Kita bertumpul jadi satu Puji Tuhan semesta itu Terpuk tangan wajah berseri Bukankah Yesus berkata Nama yang dia berikan kita Mari kita bersuka ria Mari kita bersuka ria Karena ini hari bahagia Kita berkumpul jadi satu Puji Tuhan semesta itu Terpuk tangan wajah berseri Terpuk tangan wajah berseri Datang ke hadirat Tuhan Dengan hati yang penuh sukacita Datang ke hadirat Tuhan Dengan senyum dan buka yang gembira Tanggalkan berbandang kesedihan Yang ada di dalam hatimu Kenakan jubah pujian Sambut hadirnya sang raja Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai Memuji dia Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan wujimu Sekalian kita di sini Berkumpul dan memuji dia Yesus Tuhan Raja Dialah yang bertakang di atas pujian Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai Memuji dia Amin Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan Memuji dia Sekalian kita di sini Berkumpul dan memuji dia Yesus Tuhan Raja Dialah yang bertakang di atas pujian Yesus Tuhan Raja Dialah yang bertakang di atas pujian Amin Yesus Tuhan Raja Yang patut untuk menerima Semua hormat pujian dan kemuliaan Amin Haleluya Haleluya Yang terutama di dalam hidup ini Yang terutama di dalam hidup ini Memuliakan namanya Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Haleluya Haleluya Yang terutama di dalam hidup ini 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 Haleluya Haleluya Saya mau cinta Yesus Haleluya Haleluya Saya mau cinta Yesus Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Haleluya 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 Saya mau tinta, Jesus Saya mau tinta, Jesus Aku mau cintai, Jesus Selamanya Aku mau cintai, Jesus Selamanya Meskipun badai, silih berganti Dalam hidupku Aku tetap cintai, Jesus Selamanya Aku mau cintai, Jesus Selamanya Aku mau cintai, Jesus Selamanya Meskipun badai, silih berganti Dalam hidupku Aku tetap cintai, Jesus Selamanya Ya Abba Bapak Ini aku anakmu Layak kemas seluruh hidupku Ya Abba Bapak Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Ya Abba Bapak Ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Abba Bapak Ya Abba Bapak Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Aku katakanlah Alhamdulillah Tidak Tidak 00 LP Luk S hustle Pakailah Kem Tuhan, bayangkan Tuhan hidup ini. Tuhan, bayangkan Tuhan hidup ini. Nabi Anakku, rayakan Tuhan. Memanggil Tuhan. Tuhan, bayangkan Tuhan. Tuhan, bayangkan Tuhan. Tuhan, bayangkan Tuhan. Untuk kemuliaanmu Terima kasih Terima kasih Tuhan Bayangkan Tuhan Bayangkan Tuhan Haleluya Haleluya Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Biarlah Tuhan layakkan hambamu Untuk boleh menyampaikan Memberitakan kabar baik Kabar sukacita kepada dunia Yang mana Tuhan Yesus Yang sudah mati Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan atas Sayang Tuhan Dan selama hampir dua minggu ini, dari minggu lalu sampai minggu ini dan juga minggu depan, kita masih akan mengalami hujan, badai, kebanjiran di berbagai tempat. Ada kebanjiran-kebanjiran, biarlah kita semua tetap kuat untuk menghadapi apapun yang terjadi di muka bumi ini. Karena semua itu atas seizin Tuhan. Karena kalau tidak seizin Tuhan, semua itu tidak akan bisa terjadi. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Oleh sebab itu, hanya Tuhan yang dapat mengizinkan bencana-bencana alam terjadi di muka bumi ini. Apapun yang terjadi, termasuk COVID-19, itu semua pada atas seizin Tuhan. Tetapi biarlah kita semua boleh disadarkan lewat situasi yang ada, lewat bencana-bencana alam. Biarlah kita sebagai umat manusia, terutama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan. Ya gereja-gereja Tuhan, kita semua boleh disadarkan dan dibangkitkan melalui keadaan-keadaan yang ada saat ini di muka bumi ini. Bahwa Tuhan mau membangkitkan setiap manusia untuk boleh datang kepadanya dan kembali kepada sang pencipta. Dan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Dari Yohannes fasal 1 ayatnya yang pertama. Kita mau belajar sama-sama bagaimana Tuhan yang sudah berfirman lewat kebenaran firmannya. Bagaimana Tuhan sendirilah yang Tuhan sendiri adalah firman itu. Dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi artinya di dalam Yohannes fasal 1 ayat yang pertama kita mau belajar bahwa Tuhan mau mengajar kita pada hari ini bagaimana firman itu. Kebenaran firman Tuhan yang harus kita ketahui lebih dalam lagi dan kita harus mengerti di dalam hati kita lebih dalam lagi. Agar kita semua boleh mengerti dan tidak bisa disesatkan oleh angin-angin pengajaran di luar sana ya. Puji Tuhan. Jadi kita sama-sama mau belajar dan kita akan bacakan sama-sama Yohannes fasal 1 ayatnya yang pertama. Puji Tuhan. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini berambil dari Yohannes 1 ayat 1. Anggungnya demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan juga terambil dari Yohannes 14 ayat 6 yang bunyinya Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Dan yang seterusnya Yohannes 3 ayat 16 yang bunyinya Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Demikian adalah firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Dasyat. Firman Tuhan. Di dalam Yohannes 1 fasalnya yang pertama tadi sudah dibacakan Kita mau bacakan lagi Yohannes fasal 1 ayat yang pertama Pada mulanya adalah firman Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Dan firman itu adalah Allah Jadi di dalam Yohannes fasal 1 ayat yang pertama Di situ dikatakan ya Pada mulanya adalah firman ya Dan firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Jadi luar biasa ya Tuhan Yesus mau mengajar kepada kita Bagaimana firman itu terjadi Bagaimana firman itu ada Sehingga kita semua harus mengenal firman itu Karena firman itu adalah Allah sendiri ya Di ayat yang pertama dikatakan Dan firman itu adalah Allah Jadi Tuhan mau kita mengenal firman itu Karena firman itu adalah Allah Jadi pada mulanya adalah firman Dan firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Jadi luar biasa saudara dasyat ya Tuhan Tuhan mau mengajar kita Mau kita memperdalami pengertian kita Di dalam Yohannes fasal 1 ayatnya yang pertama Bahwa pada mulanya adalah firman Jadi pada mulanya saudara adalah firman Jadi sebelum ada apa-apa di muka bumi ini Sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatunya Di muka bumi ini adalah firman terlebih dahulu Tuhan yang sudah berfirman terlebih dahulu ya Jadi pada mulanya adalah firman Jadi pertama-tama Tuhan hadirkan adalah firman Yaitu Tuhan sendiri Jadi sebelum ciptaannya Tuhan mau memperkenalkan dirinya dulu Jadi Tuhan mau memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Kepada kita Kepada umat manusia Bagaimana kita harus mengenal Sang pencipta kita Karena Tuhan yang sudah menjadi pencipta Langit dan bumi dan segala isinya Jadi saudara dan saya adalah salah satu ciptaannya Jadi sebelum Tuhan mau memberitahukan ciptaannya Tuhan mau memperkenalkan dulu dirinya kepada kita Agar kita harus mengenal lebih dahulu Sang pencipta Bukan ciptaannya Jadi Tuhan mau kita harus mengenal lebih dulu Yaitu sang pencipta Yang menciptakan langit dan bumi Karena Tuhan berkata Kita harus mengenal dulu Tuhan Sang pencipta itu Agar kita Mengetahui bagaimana Tuhan Menciptakan Langit dan bumi Lautan dan segala isinya Termasuk kita sebagai manusia Termasuk kita sebagai manusia adalah ciptaan Tuhan yang indah Amin puji Tuhan Jadi di dalam Fasal yang pertama Yohanes Fasal 1 Ayatnya yang pertama Disitu dikatakan ya Pada mulanya adalah firman Jadi Tuhan berkata pada mulanya adalah firman Pada mulanya adalah aku Artinya pada mulanya firman itu adalah Tuhan Jadi Tuhan mau memperkenalkan dirinya Akulah firman itu Pada mulanya akulah yang ada Pada mulanya hanya aku yang ada Jadi Tuhan mau memperkenalkan kepada kita ya Bahwa pada mulanya adalah firman Jadi pada mulanya hanya Tuhan yang ada di muka bumi ini Sebelum Tuhan ciptakan langit dan bumi Bahwa hanya Tuhan yang ada Sebelum segala sesuatunya ada di muka bumi ini Jadi Tuhan luar biasa Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada kita Ya pada mulanya adalah firman Dan firman itu bersama-sama dengan Allah Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah Jadi artinya firman itu adalah Allah Tetapi disitu dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah Jadi firman itu adalah Allah Dan firman itu bersama-sama dengan Allah Ya jadi luar biasa Jadi Allah dan firman itu bersatu Jadi firman dan Allah itu adalah satu Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah Jadi firman dan Allah adalah satu Tidak bisa dipisahkan karena di ayat yang pertama dikatakan juga Dan firman itu adalah Allah Jadi artinya firman itu adalah Allah Firman itu adalah Allah Artinya Tuhan berkata bahwa firman itu adalah Tuhan sendirinya Jadi firman itu adalah Allah Firman itu adalah aku sendiri Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita Jadi Tuhan berkata pada mulanya adalah firman Dan firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Jadi firman itu adalah Allah sendiri Jadi firman dan Allah itu satu Tidak bisa terpisah karena firman itu adalah Allah Dan firman itu bersama-sama dengan Allah Dan pada mulanya adalah firman Jadi firman dan Allah adalah satu Luar biasa, dasyat ya Jadi kita sama-sama belajar pada hari ini Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya Bahwa firmannya itu adalah Tuhan sendiri Jadi di saat kita mendengarkan firman Tuhan Kita harus meresponi dengan baik Karena firman itu adalah Tuhan sendiri Jadi jangan pikir, oh firmannya Kita cuma dengarkan firman kok Tuhannya kan tidak ada di situ Siapa bilang Di ayat yang pertama sudah dikatakan ya Pada mulanya adalah firman Dan firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Jadi artinya ini sudah paket ya Ini paket tidak bisa dipisahkan Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan Sedang diberitakan Kita harus pay attention Jadi kita harus meresponi ya Firman Tuhan yang sudah menegur kita Yang sudah mengajar kita Bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang Mengenal Tuhan Orang-orang yang mengasihi Tuhan Orang-orang yang dikenal Tuhan Itu yang paling penting Itu yang lebih penting lagi Bagaimana kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan Jadi artinya bukan hanya kita yang mengenal Tuhan Tetapi Tuhan harus mengenal kita ya Karena kalau hanya kita yang mengenal Tuhan Dan Tuhan tidak mengenal kita Maka tidak ada artinya ya Karena Tuhan yang harus mengenal ciptaannya Kita adalah ciptaannya Jadi Tuhan harus mengenal kita Dan memang di dalam satu ayat disitu juga sudah dikatakan Semenjak engkau ada di dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Betul Ada ayat juga mengatakan bahwa Waktu kita ada di dalam rahim ibumu kita Tuhan sudah mengenal kita Karena Tuhan yang taruh kita di dalam rahim ibumu itu Ibu kita Maka Tuhan sudah mengenal kita ya Tetapi di ayat lainnya Dan juga Tuhan berkata Tuhan harus mengenal kita juga Ya di saat kita sudah terpisah Daripada Tuhan ya Karena dosa-dosa kita Kita terpisah Oleh sebab itu Tuhan mau Kita harus kembali kepada Tuhan ya Dengan undangan-undangan Tuhan lewat kebenaran firmannya Dan disitu Tuhan akan mengenal kita kembali Puji Tuhan Amin Jadi ayat ini luar biasa Saya juga sudah diajar oleh Tuhan mengenai firman sebelum saya sampaikan Pada hari ini karena saya sudah bertanya-tanya dulu dengan Tuhan Bagaimana Tuhan artinya firman ini Karena ini adalah paling penting bagi kita umat manusia Harus mengenal firman Tuhan Harus mengenal firman itu sendiri Harus mengenal Allah yang menjadi firman itu sendiri Oleh sebab itu saya harus bertanya-tanya kepada Tuhan Bagaimana Tuhan harus membahas ayat-ayat ini Bagaimana Tuhan biarlah Tuhan yang memenuhi hikmat Tuhan Untuk saya boleh menyampaikan bagaimana arti dari Yohanes pasal 1 ayat yang pertama Amin puji Tuhan Kita juga mau teruskan kepada Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 Jadi di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 Kita mau bacakan sama-sama Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 Kita bacakan lagi satu kali Kata Yesus kepadanya Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Jadi disitu dikatakan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 Disitu dikatakan Tuhan Yesus sudah berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Jadi disitu Tuhan sudah berkata jelas ya Bahwa di dalam Yohanes pasal 1 Ayatnya yang pertama Tuhan berkata Bahwa pada mulanya adalah firman Jadi di ayatnya yang pertama Di dalam Yohanes pasal 1 Disitu dikatakan pada mulanya adalah firman ya Dan firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Dan di dalam Yohanes pasal 14 Ayatnya yang ke-6 disitu dikatakan ya Tuhan Yesus berkata jelas Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Jadi itu sudah tepat, paket ya Ayat-ayat ini sudah paket Jadi Tuhan mengundang kita Tuhan mengundang orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Mengundang orang-orang yang menolak dia Orang-orang yang tidak memperdulikan firmannya Panggilannya ini Tuhan Yesus memanggil Ya akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Puji Tuhan, amin Jadi kita harus meresponi Ada panggilan Tuhan Pada hari ini ada undangan yang istimewa Tuhan berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Jadi mari saudara kita mau meresponi firman Tuhan pada hari ini Ada panggilan Tuhan Ada undangan yang istimewa Tuhan mau memperkenalkan dirinya lewat kebenaran firmannya Di dalam Yohanes fasal 1 ayat yang ke 1 Ayat pertama disitu Tuhan mau memperkenalkan dirinya Ya Tuhan mau memperkenalkan firmannya Jadi kita ada panggilan Tuhan pada hari ini Ada undangan yang istimewa Bahwa biarlah setiap orang yang belum percaya Setiap orang yang menolak dia Biarlah mereka mau meresponi Panggilan ini pada hari ini ya Tuhan Yesus mengundang kita Secara istimewa lewat firmannya Lewat pengenalan dirinya Lewat kebenaran firmannya Dan juga Tuhan berkata Hanya Tuhan satu-satunya jalan Untuk keselamatan itu Untuk jalan menuju ke surga Hanya melalui Tuhan Yesus Tidak bisa melalui siapa-siapa Tidak bisa melalui jalan apapun Mau pakai jalan tikus Mau pakai jalan buntu Mau pakai jalan apa lagi Mau pakai jalan-jalan Jalan-jalan Mau jalan tol Semua itu akan menuju ke binasaan Karena tidak ada jalan lain Selain jalan satu-satunya Yaitu harus menerima Tuhan Yesus Sebagai jalan dan kebenaran dan hidup Untuk kita boleh menerima keselamatan itu Dan boleh kita memasuki surga yang mulia Amin Puji Tuhan Kita juga meneruskan kepada Yohanes Yohanes pasal 3 Ayatnya yang ke-16 Kita mau bacakan lagi Yohanes pasal 3 Ayatnya yang ke-16 Karena begitu besar kasih Allah Akan dunia ini Karena begitu besar kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan Anaknya yang tunggal Sehingga ia telah Mengharuniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Tidak binasa Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Jadi di dalam Yohanes fasal 3 Ayat yang ke-16 Disitu juga dikatakan Tuhan mengundang Tuhan mengundang kita Tuhan memanggil kita Untuk datang kepadanya ya Tuhan berkata juga di dalam Yohanes fasal 3 Ayat yang ke-16 Disitu dikatakan ya Bahwa kita bacakan lagi Yohanes fasal 3 ayatnya yang ke-16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Disini dikatakan ya Di fasal yang ayat yang ke-16 Bahwa karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Jadi Tuhan berkata di dalam Yohanes fasal 3 ayat yang ke-16 Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Jadi begitu besar Kasih Allah itu berlimpah-limpah Begitu besar Kasih Allah akan dunia Akan kepada umat manusia Jadi Tuhan berkata Di dalam fasal ayat yang ke-6 Disitu dikatakan Ayat yang ke-16 Disitu dikatakan ya Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Dan kita teruskan lagi Sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Sudara Sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Itu luar biasa Sudara ya Tuhan sudah menyatakan dirinya pada hari ini Sudara Tuhan sudah memperkenalkan dirinya pada hari ini Lewat kebenaran firmannya Tuhan sudah berkata ya Disitu Ya Anaknya yang tunggal Ya itu Tuhan katakan di Yohanes fasal 3 Ayat yang ke-16 Disitu sudah dikatakan jelas Ya bacakan lagi Ayat yang ke-16 Sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Jadi Anaknya yang tunggal Yaitu Tuhan Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Yaitu Anak Allah Satu-satunya anak Allah Yaitu anaknya yang tunggal Sudah diberikan kepada kita Untuk Menebus dosa-dosa kita Untuk Menyelamatkan umat manusia Dari jurang maut Dari neraka yang kekal Jadi kita sudah diberikan Undangan ya Sudah diberikan Panggilan Lewat Yohanes Ayat Eh fasal 3 Ayat yang ke-16 Kita teruskan lagi Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Tidak binasa Tidak binasa Jadi setiap orang yang Percaya Supaya setiap orang yang Percaya Kepadanya Tidak binasa Jadi luar biasa Sudara Kita tidak akan binasa Kalau kita Percaya kepada Tuhan Yesus Kalau kita mau Menerima Tuhan Yesus Kita mau meresponi Panggilannya Kita mau meresponi firmannya, kita mau meresponi pengenalannya karena Tuhan mengenalkan dirinya kepada kita, asal kita mau meresponi, kita mau menerima kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus lah satu-satunya jalan untuk keselamatan itu amin, nah kita teruskan lagi dalam ayat 16 tidak binasan ia telah mengoronikan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, jadi tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, jadi sudara ini luar biasa, ini dasyat jadi kita semua tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ini adalah janji, ya maksudnya ini adalah satu janji Tuhan yang tidak pernah diingkari karena ini sudah janji Tuhan lewat pengorbanannya, ya Tuhan yang sudah anak Allah, yaitu Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia untuk menyelamatkan umat manusia, jadi artinya kita semua tidak akan binasa kalau kita betul-betul mau mengakui dia mau percaya kepada dia sebagai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dia yang sudah menebus dosa-dosa kita dia yang sudah mati di atas kayu salib untuk mengambil tempat kita yang seharusnya kita yang harus disalibkan karena dosa-dosa kita kejahatan kita kena jisan kita tetapi Tuhan sudah mengambil tempat kita di kayu salib sehingga Tuhan yang sudah menerima segala kejahatan yang ditimpakan kepadanya segala kutub yang ditimpakan kepadanya karena dosa-dosa kita manusia yang durhaka manusia yang melanggar firman Tuhan yang berpisah dari kebenaran firman Tuhan yang sudah terpisah dari kemuliaan Allah jadi biar bagaimana saudara responilah firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan sudah memanggil kita di dalam Yohanes fasal 3 ayat yang ke-16 ya agar kita tidak binasa melain beroleh hidup yang kekal tidak akan kita dapati hidup yang kekal dari manapun saudara tidak akan hidup kekal hanya melalui Tuhan Yesus Kristus dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku itu yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus jadi kita tidak perlu cari-cari jalan lain mau pusing-pusing cari jalan lain atau lewat amal baik kita atau lewat perbuatan baik kita agar kita boleh masuk surga agar kita boleh bertemu dengan Bapak di surga tidak lewat semua itu saudara hanya lewat Tuhan Yesus hanya melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah dikorbankan hanya untuk menebus dosa-dosa manusia hanya untuk menyelamatkan umat-umat manusia oleh sebab itu biarlah saudara dan saya mau meresponi setiap panggilan Tuhan setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan karena setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan tidak akan kembali sia-sia itulah firman Tuhan ada kuasa ya karena firman Tuhan adalah Allah sendiri oleh sebab itu firman Tuhan itu penuh kuasa karena firman itu adalah Tuhan sendiri di dalam Yohanes fasal 1 ayat yang pertama disitu sudah dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah jadi tidak ada orang yang dapat mau tandingi tidak bisa setiap manusia yang mau menandingi firman ini tidak ada saudara hanya satu-satunya firman yang benar yaitu Alkitab kita Alkitab adalah firman yang benar Alkitab adalah buku keselamatan satu-satunya buku keselamatan yang kekal itulah yang kita miliki jadi janganlah kita sia-siakan apa yang kita sudah miliki saudara jangan kita sia-siakan karena kita akan mengalami kerugian besar kalau kita sia-siakan apa yang kita sudah miliki yaitu buku keselamatan kita Alkitab adalah buku satu-satunya buku keselamatan yang kita miliki Jadi jangan sampai kita sia-siakan Karena kita pasti akan mengalami kerugian besar Itu sudah pasti saudara Kita akan mengalami kerugian besar Kalau kita menghindar dari buku kebenaran ini Yaitu Alkitab adalah satu-satunya buku keselamatan kita Yaitu firman Tuhan Keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus Amin Puji Tuhan Jadi biarlah kita semua boleh belajar Dan kita mau diajar Dan mau merespon ya Akan panggilan Tuhan Akan teguran-teguran firman Tuhan Karena Tuhan mau mendewasakan kita Tuhan mau membawa kita semua bertumbuh Untuk menjadi orang-orang yang dewasa Karena sambil menantikan kedatangannya Kita harus menjadi dewasa Sebagai mempelai-mempelai Kristus Yang harus siap untuk diangkat Kalau kita masih seperti kanak-kanak Bagaimana kita mau siap Untuk diangkat oleh sang Raja Jadi kita harus siap Kita harus memiliki karakter yang dewasa Jadi kita harus bertumbuh Di dalam kebenaran firmannya Kita harus bertumbuh Dan berbuah-buah di dalam roh dan kebenaran Jadi biarlah firman Tuhan pada hari ini Boleh mengajar kita semua Boleh menolong kita semua Untuk menjadi orang-orang Yang bertumbuh dewasa Di dalam firmannya Dan menjadi orang-orang yang setia Dan taat kepada firman Tuhan Taat kepada sang pencipta Sang juru selamat Yaitu Tuhan Yesus Kristus Yang sudah menjadi Allah kita Yang sudah menjadi sang juru selamat Sang Raja di atas segala Raja Dan dialah satu-satunya Jalan dan kebenaran Dan hidup Amin Puji Tuhan Sampai disini firman Tuhan Kita mau belajar sama-sama Di waktu-waktu yang akan datang Kita mau belajar lagi Kebenaran firman Tuhan Dengan Tuhan yang akan mengajar kita Tuhan yang akan bersabda dan berfirman Lewat kebenaran firmannya Amin Puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Baik kita akan Masuk ke dalam Doa Pokok-pokok doa kita ya Kita mau Bawa dulu pokok doa kita Di dalam Mesbah Tuhan Sama-sama kita mau berdoa Bapak di surga Terima kasih Bapak Untuk kebenaran firmanmu Pada hari ini Biarlah Tuhan yang terus berbicara Kepada kami Biarlah Tuhan yang terus menegur kami Bapak Lewat kebenaran firmanmu Dan biarlah Tuhan yang terus mengajar kami Bapak Agar kami semua boleh diajar Kami boleh belajar dan diajar oleh kebenaran firmanmu Dan biarlah Tuhan yang terus menuntun kami Menolong kami Bapak Untuk menjadi orang-orang yang taat kepada firmanmu Orang-orang yang setia kepada Tuhan Sampai kesudahan nanti Tuhan kembali untuk membawa kita Semua untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan Di surga yang kekal Di surga yang mulia Kota Yerusalem baru Itulah tempat kita Yang kita akan pergi bersama-sama dengan Tuhan Untuk selama-lamanya Terima kasih Bapak Biarlah Tuhan terus tolong kami Di setiap langkah kami Bapak Begitu banyak tantangan, rintangan, godaan-godaan Bapak Biarlah Tuhan terus menolong kami Agar kami semua boleh Mampu dan boleh sanggup dan kuat Untuk menolak setiap tantangan Untuk menolak setiap godaan-godaan Iblis, godaan jahat di hadapan kami Kami semua boleh menolak semua itu Karena kami semua mau mengutamakan Tuhan kita Dan kita mau Mau hidup kita Boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan Dan hidup layak di hadapan Tuhan Dan biarlah Tuhan yang menolong kami Terima kasih Bapak Menterahkanlah firman-Mu Bapak Biarlah firman-Mu Akan tetap terus tinggal di dalam kami semua Dan firman itu yang terus Mengajar kami Hari demi hari Terima kasih Bapak Serahkan juga Bapak Missions and prayer house Serahkan juga setiap pokok doa kami Kami serahkan terus keluarga kami Ke dalam tangan-Mu Kami juga mau serahkan terus situasi yang ada Serahkan terus para leader negara Pemerintah bangsa-bangsa Serahkan juga Bapak Para dokter Tim medis semua Bapak Kami mau serahkan juga Bapak Setiap vaksin Obat-obat yang harus dipakai Untuk mengobati orang-orang sakit Orang-orang yang memerlukan Biarlah Tuhan menjama Memberkati setiap vaksin Setiap obat-obat yang akan dipakai Bapak Agar boleh menjadi berkat Boleh menjadi kesembuhan Pemulihan bagi tubuh-tubuh Setiap orang yang memerlukan Terima kasih Bapak Kami mau serahkan terus situasi yang ada Biarlah Tuhan yang terus berdaulat Bapak Dan Tuhan terus yang mengendalikan Karena Tuhan yang memegang kendali Dan hanya Tuhan yang dapat mengendalikan Segala situasi yang ada Di muka bumi ini Bapak Biarlah Tuhan bawa keluarga kami Untuk bertobat Bawa mereka untuk datang kepada Tuhan Agar mereka juga boleh menerima keselamatan yang kekal Terima kasih Bapak Sembuhkan yang sakit Serahkan orang-orang yang sakit Anak-anak yang sakit juga Keluarga yang sakit Bapak Biarlah Tuhan tolong Tuhan yang lawat mereka Dan Tuhan juga bawa mereka untuk datang kepada Tuhan Dan Tuhan pulihkan mereka Bapak Serahkan juga keluarga yang berduka Dimanapun mereka berada Bapak Seluruh dunia Biarlah Tuhan juga Hiburkan mereka Kuatkan mereka Dan Tuhan bawa juga mereka untuk datang kepada Tuhan Untuk menerima keselamatan yang kekal Terima kasih Bapak Untuk hari-hari yang kami sudah lalui bersamamu Tutup bungkus terus kami dengan daramu Darah anak domba Dengan kuasa roh kudusmu Pagari kami semua dengan pasukan malaikatmu Bapak Terima kasih Bapak Serahkan juga cuaca yang ada saat ini Bapak Cuaca buruk pada akhir-akhir ini Bapak yang kami alami Biarlah Tuhan yang tolong Karena hanya Tuhan yang dapat mengendalikan segala bencana yang terjadi setiap bencana alam Apapun Bapak Semua atas seizin Tuhan Dan biarlah Tuhan yang boleh menyadarkan setiap manusia Agar mereka boleh datang kembali Dan mengingat Tuhan bahwa mereka harus kembali kepada pencipta mereka Terima kasih Bapak Untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan untuk kami Yaitu kesehatan kami Pernafasan kami Dan juga kehadiran Tuhan Lawatan Tuhan Jamahan Tuhan Kebenaran firmanmu Itu adalah berkat-berkat yang melimpah bagi kami Terima kasih Bapak hari ini kami boleh Datang di hadiratmu untuk menyembahmu Memujimu Dan bersekutu dengan engkau Bapak Dan berbakti kepada Tuhan Sang pencipta kami Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan Kepada kami Bapak Terima kasih Terima kasih Bapak Kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan Karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan lagi Hanya untuk datang Dan berbakti kepada Tuhan Dan mengutuskan hari Minggu Mengutuskan hari Minggu sebagai hari sahabat kami Terima kasih Bapak Terima kasih Semua hanya karena Kemurahan Tuhan Anugerah Tuhan Dan juga belas kasihan Tuhan Terima kasih Bapak kami serahkan kebaktian selanjutnya Kebaktian mission Bapak pada Minggu-Minggu yang akan datang Kami serahkan Minggu-Minggu Bulan-Bulan yang akan datang tahun ke depan Biarlah Tuhan yang terus Ambil alih Tuhan yang Berdaulat atas hidup kami Terima kasih Bapak Kami mau serahkan seluruh hidup kami Hanya di dalam tanganmu Bapak Dan terus kuduskan kami Bersihkan kami Bapak dari segala kenajisan Dari segala kekotoran dosa-dosa Kekejian Bapak Agar kami boleh hidup kudus di hadapanmu Hidup berkenan di hadapan Tuhan Sampai Tuhan kembali Terima kasih Bapak Kami mau serahkan Bapak Hari ini sampai besok Hanya di dalam tanganmu Bapak Terpuji-puji langkau Tuhan Di tempat maha tinggi Di tempat tersembunyi Husana di tempat maha tinggi Kami berikan semua hormat Pujian dan kemuliaan Hanya bagi Tuhan Dan kami berdoa Hanya di dalam satu nama Yaitu nama di atas segala nama Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Nama Tuhan Yesus Kristus Yang berkuasa di atas segala galanya Yang sudah berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Nama itu yang kami sembah Nama itu yang kami miliki Dan nama itu yang kami percaya Bapak Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Yang hidup dan kekal Kami mengucap syukur Kami berterima kasih dan berdoa Hanya kepada Amu ya Aba ya Bapak Yang sudah mengajar kami berdoa Haleluya, haleluya Amin, amin, amin Haleluya, uji Tuhan Uji Tuhan, God is good Haleluya, haleluya Kita akan mengakhiri kebaktian mission pada hari ini Dan kita akan angkat ujian Dan sings my soul Kami memuji kebesaran Haleluya Thank you, Lord Thank you, Lord How great Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Haleluya, haleluya puji Tuhan Kita akan berjumpa lagi pada waktu yang akan datang Amukra Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak Dan persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita Dari saat ini Sampai selama-lamanya Haleluya Amin, amin Puji Tuhan God bless us all Haleluya Haleluya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya